Hai manusia malam, selamat datang di Malam Malam Stories dan di sinopsis film horror hari ini gue, Papa Chan, bakal ngeritain alur film In The Tall Grass In The Tall Grass adalah film horror psikologis yang diadaptasi dari sebuah cerpen karangan Stephen King dan putranya Joe Hill Film ini disutradarai oleh Vicenzo Natali dan dirilis pada tahun 2019 Nah, alur ceritanya dimulai ketika sepasang kakak beradik, Carl dan Becky sedang melakukan perjalanan melintasi Amerika Serikat Mereka berhenti di sebelah jalan untuk beristirahat di dekat sebuah ladang rumput yang tinggi Nah, sementara istirahat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan seorang anak dari dalam ladang rumput tersebut Karena penasaran dan ingin menolong, Carl dan Becky memutuskan untuk masuk ke dalam ladang rumput untuk mencari anak tersebut Namun, mereka segera tersesat dan kehilangan jalan keluar Mereka kemudian bertemu dengan sepasang suami istri, Ross dan Natalie, serta putranya Tobin Yang juga tersesat di dalam ladang rumput tersebut Semua orang dalam kelompok tersebut terus berputar-putar di dalam ladang rumput dan berusaha untuk mencari jalan keluar Namun, waktu terasa bergerak dengan cara yang aneh di dalam ladang rumput tersebut Membuat mereka semakin bingung dan tidak dapat menemukan jalan keluar Dalam perjalanan mereka untuk mencari jalan keluar, mereka menemukan beberapa benda aneh dan mengerikan di dalam ladang rumput Seperti sebuah mobil tua yang sudah rusak dan bahkan ada mayat manusia yang tergeletak di antara rumputan Mereka juga mulai mengalami pengalaman gaib dan aneh seperti halusinasi dan juga mimpi buruk Nah, ketika Ross hilang dan Tobin menjadi semakin terganggu dan ketakutan Kelompok tersebut terbagi menjadi dua Ada Carl dan Becky di satu sisi Dan Ross, Natalie, serta Tobin di sisi yang lainnya Kedua kelompok tersebut terus berusaha untuk mencari jalan keluar dari ladang rumput tersebut Akan tetapi, ada semakin banyak kerintangan yang harus mereka hadapi Dan pada akhirnya, mereka menemukan kalau di dalam ladang rumput tersebut Ada sebuah kekuatan gaib yang sangat kuat dan jahat yang mengendalikan waktu dan ruang Mereka juga menyadari kalau mereka tidak sendirian di dalam ladang rumput tersebut Dan ada banyak korban lainnya yang telah terjebak di sana selama berbulan-bulan Dalam upaya untuk keluar dari ladang rumput dan melawan kekuatan jahat itu Mereka harus memperjuangkan keberanian dan keteguhan hati mereka Salah satu bagian penting dari film ini adalah ketika Carl dan Becky menemukan sebuah batu besar di tengah-tengah ladang rumput Yang nantinya akan menjadi kunci untuk mengatasi kekuatan gaib di dalam ladang rumput tersebut Nah, itu dia sinopsis film horror untuk hari ini Tulis di kolom komentar, apa pendapat kamu tentang film tersebut? Dan kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax